oke teman-teman masih di abim story ya kali ini kita akan menggambar menggunakan alat bantograf seperti ini lagi ya untuk tutorial cara penggunaannya langsung saja kita mulai sebelumnya gambar kecilnya ini atau gambar polanya ini nanti kita tempelkan menggunakan solasi ya jangan lupa tempelkan menggunakan solasi ataupun double tape supaya tidak bergeser atau bergerak lalu untuk media gambarnya bisa menggunakan kertas gambar ya atau kertas AVS ini diletakkan di sebelah kanan dari gambar kecil atau gambar pola yang ingin digambar ujungnya jangan lupa diberi solasi oke sudah semuanya kemudian yang terakhir kita menyiapkan spidol ataupun pensil ya oke langsung saja kita mulai pensil di letakkan tempat pensilnya atau spidolnya seperti ini ya kaki alatnya nanti dipegang yang kuat atau sambil dikasih solasi juga kemudian untuk baut yang tengah ini nanti kita paskan ke alur garis gambarnya disini ya oke nanti dengan peliti fokus pandangan mata kita tertuju ke baut yang tengah nah ini saya kaki penguncinya saya solasi juga supaya tidak bergerak nah seperti ini sambil dipegang ya fokus pandangan mata kita tertuju ke baut yang tengah disini jadi pensilnya atau spidolnya tidak tidak usah dilihat yang dilihat hanya baut yang tengah mengikuti ke alur garis gambarnya yuk langsung saja kita mulai mulainya dari arah-arah atas bisa ya atau bawah bisa nanti mengikuti alur garis gambarnya ini kita mulai dari garis yang bagian luar dulu semuanya untuk gambar beta ini dipaskan ke alur garis gambarnya ya oke pelan-pelan raga yang rapi ya usahakan garisnya terkena semua oleh bautnya ya ini fokus-fokus pandangan mata kita tertuju ke baut yang tengah mengikuti garis gambarnya nah ini ya kemudian sudah selesai untuk garis yang luar lanjut kita ke garis yang dalam pasanglah tiga garis gambarnya ya jadi ini nah waktu menggambar menggunakan alat pantograf fokus ya jadi pandangan mata kita tertuju ke baut yang tengah mengikuti garis gambarnya ini ya nah ini garisnya yang belum nanti kita poskan juga ke bautnya oke seperti ini oke untuk gambar peta kalimantannya sudah selesai ya nanti langsung kita beri warna ataupun diberi keterangan ya kemarin saya sudah sempat menggambar untuk yang sudah diberi warna kurang lebih seperti ini nanti contoh hasil gambarnya yang sudah diberi warna oke seperti ini ya nah kayak gini oke sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman ya semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya oke oke terima kasih oke 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 oke